Tribuners, selanjutnya Ariska akan ajak Anda untuk kulineran di kota Bandar Lampung. Di sana ada cago Korean Barbecue, Tribuners. Di tempat makan ini, Anda bisa menikmati kuliner suki dan grill sepuasnya dengan harga mulai dari Rp49.000. Dan bagaimana kenikmatan bersantap di sana akan dilaporkan oleh Agustina Suriyati dari Tribun Lampung. Silahkan, Agustina. Baik, terima kasih, Ariska. Jadi bisa saya sampaikan, bila suka dengan kuliner khas Korean, yakni Korean Grill, sepertinya wajib untuk berkunjung ke cago Korean Barbecue All You Can Eat Lampung. Yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, nomor 73, Sepang Jaya, Kota Bandar Lampung. Warung makan grill asal Jabar ini menawarkan paket makan all you can eat atau makan sepuasnya. Berbeda dengan warung grill lainnya, cago Korean Barbecue yang juga tergabung menjadi satu tempat dengan car wash ini, mempersilahkan konsumennya mengeluarkan budget hanya sekira Rp49.500.000 untuk makan sepuasnya. Diketahui budget tersebut merupakan budget awal yang belum termasuk PPN, yang bila ditotalkan kisaran harganya menjadi Rp55.000. Namun, kisaran tarifnya masih cukup terjangkau. Melihat banyaknya menu yang disediakan, menu grill yang tersedia tersebut, antara lain ada daging ayam dan daging sapi dengan dua jenis baluran bumbu, yakni lada hitam dan juga original. Ada pula suki atau sabu dengan kuah tom yum segar dengan topping sayur sawi putih, lalu ada sawi manis dan juga ada instansi food, lalu mie putih dan juga mie kuning. Ada pun campuran lainnya, itu ada saus sambal, ada juga kecap manis dan asin, dan juga bawang bombay, lalu daun bawang, selada, kemudian ada juga kerupuk kentang hingga kimchi. Tidak cukup dengan itu, terlihat, masih terdapat empat varian minuman segar dan dessert berupa puding manis yang bisa dikonsumsi di sana. Ditambah lagi minuman soju non-alkohol dan juga es krim sebagai pelengkapnya. Jadi, cago Korean barbecue tersebut diketahui menerapkan sistem makan semi self-service. Jadi, konsumen akan diantarkan makanannya saat awal kedatangan konsumen ke lokasi, lalu kemudian setelah makanan yang telah diantarkan itu habis, konsumen bisa tambah sendiri dengan cara yang mengambil sendiri makanan-makanan tambahan tersebut sepuasnya. Namun, dengan syarat seluruh makanan tersebut harus habis termakan. Kalau tidak, konsumen bisa terkena denda sebesar 65 ribu rupiah. Dan hal ini mengajarkan konsumen agar tidak menyanyakan terlalu banyak makanan. Lalu, kemudian untuk konsumen sendiri oleh cago diberikan waktu sekira 2 jam untuk bisa makan di tempat. Lalu, tujuannya agar konsumen itu nanti tidak terjadi penumpukan di saat sedang dipersilakan untuk makan sepuasnya. Jadi, untuk cago Korean Barbecue ini, dia tidak berlaku tarifnya untuk anak usia 0-6 tahun. Jadi, untuk anak usia 0-6 tahun itu digratiskan makan di cago Korean Barbecue All You Can Eat Lampung. Sementara untuk konsumen usia 6-10 tahun itu hanya dibanderol tarif 25 ribu rupiah. Sementara untuk anak usia 10 tahun ke atas itu dikenakan tarif normal. Untuk cago Korean Barbecue ini bisa dikunjungi mulai dari pukul 12 siang sampai dengan pukul 9 malam. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih rekan Agustina Suriyati dari Tribun Lampung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.